Jokowi Dodo akan menonton pertunjukan yang bertajuk Music Bank 2013 tersebut. Untuk laporan selengkapnya sudah bergabung bersama kita Silvano Hajit dari Stadion Glora Bung Karno, Jakarta. Silvano, bagaimana suasana di GBK pada saat ini? Afiani, satu jam lagi konser akan dimulai dan rencananya jam 8 nanti akan dimerakan oleh 8 band atau girl band atau boy band asal Korea Selatan. Dan jika saya bisa gambarkan situasi di sini, sejak tadi siang memang ramai tetapi para fans boy band dan girl band ini sudah ada di dalam stadion kebanyakan. Sementara jika tadi siang yang datang di sini ribuan orang dan sudah mengantri sejak pukul 12 siang sampai pada pukul 5 hingga pukul 6 ketika pintu dibuka di beberapa pintu yang ada di stadion Glora Bung Karno di sini. Dan penonton di sini kebanyakan remaja mereka sudah menunggu sejak siang tadi dan konser padahal baru dimulai pada pukul 8 malam dan yang paling ditunggu adalah Super Junior yang sudah 4 kali mengadakan konser di Indonesia. Pertama, Kim Chi tahun 2011, Super Show tahun 2012, SM Town tahun 2012, dan sekarang Music Bank 2013. Di Music Bank ini ada 8 boy band dan girl band asal Korea Selatan, Super Junior, Saini, 2PM, Bass, Infinite, Sister, Tintop, dan Iru. Dari 8 fanbase boy band dan girl band Korea Selatan ini otomatis meramaikan suasana yang ada di Glora Bung Karno dan tadi sempat terjadi sedikit saling dorong antar fans ketika mau masuk ke dalam stadion. Dan di sini juga dapat diansipasi segera oleh pihak penyelenggara yang sudah menaruh atau memposisikan pihak keamanan masing-masing ke titik-titik yang sudah disiagakan untuk masuk ke dalam stadion. Dan inilah gambaran ketika fanbase dari 8 boy band dan girl band jadi satu di Glora Bung Karno. Dan konser kali ini juga spesial karena sekaligus sebagai perayaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan yang sudah terjalin selama 40 tahun. Dan khusus untuk Jakarta sebagai sister city dari Seoul, Korea Selatan, rencananya Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, juga akan datang menonton konser bersama dengan ribuan fans lainnya di sini. Ini juga diutarakan Joko Widodo saat bertemu dengan Duda Besar Korea Selatan, Kim Jong-sun beberapa waktu lalu yang akan berencana datang ke sini juga untuk menonton konser. Untuk sementara demikian kembali ke studio, Afi. Ya baik, terima kasih atas laporannya. Silvano Haji melaporkan dari Senayan.